Setelah melalui berbagai penyelidikan, seorang pria berinisial DF ditetapkan sebagai tersangka yang menghabisi nyawa seorang dosen di Uinraden Masaid, Surakarta. Peristiwa ini diduga terjadi pada Rabu 23 Agustus 2023 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku yang berusia 23 tahun itu diketahui bekerja sebagai kuli bangunan. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit bilang, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Ini motif ya, sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Kasus pembunuhan ini bermula pada Senin 21 Agustus 2023. Jadi pada awalnya, tersangka sedang merenovasi rumah korban di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Tapi dari penuturannya, korban diduga sempat melontarkan perkataan yang membuat DF sakit hati karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Perkataan itulah yang membuat pelaku menaruh dendam kepada korban dan ingin menghabisinya. Lebih lanjut, Kapolres Sukoharjo menegaskan bahwa kasus ini diduga sebagai pembunuhan berencana dan dapat dianjam maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton!